Intro Halo halo sudah malam ya sudah lelah Sudah lelah sudah mengantuk Tapi ya mau bagaimana lagi Tapi ini bukan film Jav loh Ya kali ini bukan Break dulu satu video film Jav ya Kaget kan kalian ya karena kita Tidak akan lupa sama film horror yang tayang Masih sempet-sempetnya loh Ini lagi capek-capek festival Sehari 2-3 film masih sempet Tangonan Wing It Ini self-proclaim mereka ini Self-proclaim Katanya film tersadis Tau ini sudah ada beberapa film yang lumayan sadis ya horror ya Horror lokal ya Horror lokal ya Udah banyak yang sadis Jadi gue menunggu ini akan sesadis apa sih Bener Film ini dibintangi Luna Maya Kristen Sugiono ya Ini duet di rumah kentang Tapi ternyata bukan rumahnya yang kentang Filmnya yang kentang Dan sekarang mereka berduet lagi Dengan cerita Angker ya Katanya based on true story dari hotel Yang namanya tuh S Kalau gak salah di kota Semarang Ada tuh beneran ya Gue gak tau ya Gue gak tau tapi Katanya sih ada Coba orang Semarang ya Comment Coba yang tau gue Dan katanya di hotel tua ini Di lantai 3 ya Ada wanita berambut putih Makin turun pak Waktu itu lantai 4 Sekarang lantai 3 Nanti selama-lama Lantai 2 Amas basement besok ada film Wanita berambut putih ini Menghuni lantai 3 Di kamar yang tak bernomor Jadi kalau ada orang yang ngeliat dia Akan mati Dalam 3 hari Setelah dikasih mantra Telung dino Telung wangi 3 hari 3 malam 3 hari 3 malam Eh telung dino Tengah wangi Sorry Oh sorry 3 hari 3 malam 3 hari tengah malam Telung dino tengah wangi Jadi nanti lu namanya disini Gak sengaja liat wanita berambut putih Kerak-kerak-kerak lain pun ngeliat Jadi kayak gak mau ketinggalan Gue juga harus liat Itu obral Obral kutukan mbak Masuk satu Telung dino tengah wangi Anjir nih Hantunya laris Ini film tentang FOMO Sebenernya Wah gue belum dikutuk nih Tapi event endingnya pun Karena sana lu Iya kan Epilognya karena sana lu FOMO Wangsat Wangsat Kita belum kena kutuk nih Kutuk kah Semuanya harus kena anjing Tapi gimana nih menurut lu Untuk film tersadis tahun ini Gimana ya Ini sadis Tapi kalau dikatakan Tersadis I don't think so Iya Kayaknya enggak Sadis sih maksudnya Ya kayak yang udah liat trailer Ada adegan Kepala buntung Kepala buntung Kepala buntung Sobek Terus dikulitin Ya udah aja yang di trailer Iya Jadi kayak yang di trailer itu Udah kayak 80% Dari gore yang ada Sadis tapi untuk film Berdurasi 2 jam Gak sebanyak itu Kuantitas gore nya Adegan menguliti ya Kan off screen Tiba-tiba udah resultnya kan Masih lebih menguliti Di ambang kematian Masih lebih jelas ya Walaupun sama-sama gelap Masih agak lebih jelas di ambang kematian Sadis tapi apakah tersadis itu patut diperdebatkan sih Silahkan nonton aja lah Mungkin tersadis Buat yang jarang nonton film orang lokal Bener gak sih? Iya kan? Kalau lu jarang nonton Oral lokal tahun ini aja minimal Ini kayaknya tersadis Tapi kalau ngomongin ceritanya ya Sebenernya tuh gua gak pernah ada masalah sih Sama film-filmnya Rocky Soraya Karena sebenernya dia tahu Mau nyeritain apa gitu Iya Cuman apakah cerita itu Tentasinya menarik atau enggak Nah itu dia Sama seperti cerita film ini gitu ya Oh kayak ngerti Ada orang liat setan dikutuk 3 hari bakal mati gitu Liat sih Yaudah Sadako Lain-lain tuh formula yang udah sering kita liat Formula yang udah sering diliat gitu Cuman somehow Entah kenapa ceritanya tuh Kadang dibudahkan aja Menurut gue gitu Semuanya itu gitu Di film ini Anu eksposisinya Semuanya itu dijelasin aja Ini hantunya adalah hantunya yang sangat murah hati gitu Dosen kayaknya dia Semua dijelaskan oleh dia Semua dijelasin Enak banget Nontonin itu asli Semua dijelasin Kayak gue gak bingung Kenapa ya Karena hantunya pasti akan dijelaskan untuk kalian Tenang aja Jadi Kalau kalian ngomong Oh ceritanya gak jelas Ini justru paling jelas Semuanya jelas Bahkan menemukan clue Itu pun Bisa dengan hal-hal yang tidak terduga Yang gak sengaja Ada aja gitu Kesandung kardus misalkan Jadi kayak Aku menemukan Secari kertas Isinya puisi Nenek juga menemukan itu Di beberapa nomor Anjing Oh iya Aduh di setiap kamar ada Kaki juga menemukan Anjing Ya lah Siap lagi Enak asli nonton ini tuh Sebenernya Padahal sebenernya itu loh Apa gue sempet excited pada saat Si Luna Maya nyari clue Dengan menginvestigasi novel-novel Bapanya Nah iya Bapanya kan tulis novel Nah dia ngerasa Kalau ini kayaknya Teror ini ada kaitan Sama masa lo Bagus Bener Kayaknya dia Menyelipkan clue Di novelnya Dan dia nyari tuh Gue berharap Wah ini investigasi nih Bener Ada kata-katanya Atau apa Gak banyak horror kita Yang beneran investigasi kan Kayak dering gitu Tapi ternyata pada saat Jawabannya ketemu Bukan dari hasil investigasi itu Dari hasil kesandung kardus Dari hasil kebetulan Eh Kebetulan lo Apa ini Ini ada naskah Bapak anjing Yang itu novel Atau buku dari harian juga Gue gak tau Bukan masalah mungkin Buat kalian yang pengen nonton Cerita yang jelas ya Tapi buat gue sih Itu kayak Aduh men Please lah Anjir Ya gue menyadari bahwa Ada beberapa penonton Banyak penonton yang Pengennya semua jelas gitu Dan ini adalah usaha Dari film makernya Untuk Ya bikin penonton tuh Jelas Iya Tercerahkan Cerah-cerahkan Jadi gak ada komen-komen Di medsos Ah gak jelas gitu kan Gue paham Gue mau pahami itu Gue mau pahami itu Cuman ya satu sisi kayak Oh Kayak terlalu banyak cuy Terlalu banyak asli Dan sebenernya gue juga Gak terlalu kreatif ya Tapi Sudah pernah Sudah pernah Tapi gue apresiasi Sama beberapa Efek praktikal Pas kepalanya sidup pun Di belah Itu kan ada di CGI-nya Tapi kemudian ada shot Yang itu tuh praktikal Terus desain hantunya Sebenernya gak spesial Tapi ada satu hantu Yang gue suka Patung peraga Iya bener Itu loh Itu lumayan Itu lumayan Itu suka gue Itu munculnya di awal Dan gue sempet mikir Wah kayaknya ini film Bakal bagus nih Karena dia muncul Bener-bener hantu peraga Yang Iya iya Kayak ini Organya kelihatan gitu kan Patung di kelas biologi gitu Nah dia hidup jadi manusia Ininya organ-organ semua Itu bagus nih Masih bagus ya Emang kelihatan filmnya Rocky lah ya Ya maksudnya terlihat gitu Walaupun yang dedek bukan Rocky Bukan Rocky ya Tapi saya yakin ini filmnya Rocky ya Maksudnya tetap terlihat gitu Dari kualitas produksinya Kayak gitu-gitunya Gore-nya Desain hantunya Mungkin ini gak semahal film yang didedek Rocky Tapi tetap kelihatan Di atas rata-rata Horror Indonesia Iya Tidak murah lah Minus kaca pecah aja Nah itu Ini gak ada ya Gak ada Tapi untungnya Adegan nembus kaca ada tadi Iya di mobil Alhamdulillah Kita jadi masih inget ini filmnya Rocky Shot-shot movement kamera yang stylish gitu-gitu Ada sih Masih ada itu yang gini-gini Yang muter-muter Masih ada Rote itu ada Dan terakhir religinya nih Nah Somehow kenapa film ini tetap Mengepus Unsur religinya Ya gak apa-apa sih sebenarnya gitu ya Guntur Oh iya sih bener juga Karena dia usur ada religi Iya sih bener juga sih Iya bisa jadi Gue jujur ya Jadi pas Sebelum di film kita discuss nih Bisa menyelesaikan konflik pakai sholat Jujur gue lupa loh ada dengan itu Entah gue ketiduran Tapi kayaknya gue gak tidur soalnya Tapi mungkin lupa gitu Tapi gue ingetnya gini Gue inget dari awal nih film Coba ngebuild ke arah religi Tapi kemarin gue mikir Kok gak ada payoffnya ya Ternyata ada gitu Gue lupa Sayangnya gini Kalau payoffnya itu kan Berarti silu namanya Keinget petua ibunya soal sholat Di awal tuh unik loh religinya Karena polanya itu adalah Bocah Atau anak yang lebih muda Ngingetin orang yang lebih tua Tua kan Emaknya Gitu Kakaknya Tapi ternyata gak diekspor lebih jauh Soal yang lebih muda itu bisa lebih Bijak Ya itu bukan dosa sih Tapi gue Mengira akan dibawa kesana Cuma advokasi sholat lagi lah Di saat kepepet Tapi jangan dijadikan ini ya Jangan dijadikan Oh berarti kalau kepepet gue harus sholat Jangan begitu Tergantung situasi Iya tuh Kalau ngeliat ini Nanti orang menganggapnya Aduh kalau kepepet gue harus sholat Gitu dong anjir Bingung nih gue nyari kuburan sini Di mana Sholat dulu ah Gitu anjir Ya jangan gitu juga Ini meminta pertolongan ya Dan seperti biasa Filmnya Rokisara ini Entah kenapa ketika filmnya udah mau beres Lord of the Ring Iya Ketika klimaks gitu ya Selesai Selesai Eh belum Belum Biasa anjing Masih ada lagi Kemudian Oh selesai Belum lagi Gue udah ngerasa itu banget pas Lu namanya sama Keseng Sugiono ngobrol Itu udah oke gitu Kayak udah resolve semua gitu Yalah udahlah Masalah personal resolve Masalah mistis resolve gitu ya Terus tambahin Ternyata masih ada karakter yang mati Gue pikir abis itu kelar Cliffhanger kan Ada lagi Penjelasan kenapa cliffhanger itu terjadi Oke udah jelasin Udah dijelasin ya Ada lagi Komedi Cameo Biar penonton Kenapa sih ini gak jelasin Itu udah dijelasin guys Terus sampe belakang Dijelasin terus Jadi durasi film Memper 2 jam Sebenernya gak perlu sepanjang itu Iya sih Bener sih Gue ngerasa film-filmnya Rokis Kenapa sih 2 jam ya Kemarin juga yang Indigo 2 jam 2 jam Padahal kayak Templatenya sama Sama templatenya Coba kalau ini cuma 90 menit Mungkin gue gak akan ngerasa Aduh Kogurnya ternyata dikit ya Iya bener Ini tuh kayak jadinya Emang dikit aja Emang dikit 2 jam Ini kan 3 hari Cuma dering tuh 7 hari loh Ini cuma 3 hari Tapi gue gak merasakan itu Iya Bahwa Wah waktu gue pendek nih Padahal dia udah kasih angka loh Iya Di tiap jendela Di tiap jendela Bukan countdown tapi Bener-bener tulis 1 2 3 Itu kurang jelas apalagi Itu tuh kayak Buat penonton tuh nih Biar lu tau Film ini ada 3 hari Dan hantunya baik banget Siapa tau Gue gak pernah lupa kan Lupa nih Satu ini hari pertama ya Ini hari kedua nih Liat nih Ini out of context ya Cuman gue tadi Baru nonton monster Hirokazu Koreda Koreda gitu ya Itu ntar kalo kalian nonton gitu ya Dia mainin timeline waktunya itu Pake tanda gitu loh Di awal ada kebakaran Nanti ada hujan Terus nanti ada orang main trompet Enak kan Maksudnya gue jadi tau gitu Oh oke Momennya tuh ini gitu Mau kesini Mau kesini gitu Ini bukan membandingkan ya Tapi buat contoh kan Sekali ada yang bagus Contoh sekali yang bagus nih Ada penanda waktu gitu Maksudnya untuk ngeliat Span waktu yang terjadi di film ini Ini mah Satu Lupa Ada di kaca Film horror paling jelas sih Menurut gue tahun ini Ini out of context Semua jelas Semuanya jelas Semua jelas Flashback ada Flashback ada lengkap Flashbacknya juga jelas Flashback soal apa Kakek neneknya Manggil Dukun juga ada Semua jelas Itu the best banget Jadi kalo masih ada yang udah nonton ini Masih nanya Kok begini kok begitu Kalian meremehkan Berarti Jangan kurang ajar sama Mbak Menur Jangan kurang ajar kan Kurang capek apa dia ngomong Kutukan Jadi aku akan tetap mengutuk Orang yang telah Membuliku Tenang Kalian tidak akan Akan kutuk gitu Jelas Siapa yang dikutuk Kalian anaknya Baskara Kalian tidak akan Akan kutuk Sampai disebutin Kalian anaknya Baskara Jadi disebutin Ya gue juga udah ngerti Itu tuh keturunan Bapaknya Ya kalo Poin plusnya jelasnya adalah At least gak Gelap-gelapan banget ya Alhamdulillah Gak selalu gitu ya Gak selalu gelap Gelapnya secukupnya Gak seluruhnya Ya gelap lah Di goa gelap wajar Tapi gak yang bener-bener Lampunya teman ramah Masih enak lah Betul-betul Skor aja lah ya Berarti saya 3,5 Ini 4 lah Jadi gak terlalu jomplang nih Agak kecewa sih gue sih Karena terlalu jelas Tapi sebenernya gue gak akan Permasalahkan semua Kekurangan narasi Karena ini horror Andaikan yaudah Sesuai dengan apa yang dijadikan Gurnya banyak gitu Tapi gue terlalu sedikit Terrornya terlalu sedikit Untuk film berdua sih 2 jam Silahkan aja nonton Tapi ya Buat yang udah nonton Pangguan Anwinet Gue juga pengen tau Beneran gak ada orang Semarang Siapa tau bener kisahnya Coba diceritain Bener gak sih kayak gitu Maksudnya Kutukannya Nongol Si setan warna putih Langsung ke tukang Tukang Telu Apa? Telu Dino Telung Dino Tengamong Ya udah Kita nanti bakal ngomongin lagi Film belum Jav selanjutnya Kita kembali lagi ke Jav gitu Karena banyak yang bagus Film luar aja belum Kita review ya Kayak Napoleon dan lain-lain Aduh Masih besok lah gue nontonnya Belum kuat badan gue Nanti Jangan lupa untuk like Share Subscribe Follow media sosialnya juga Dan Join Membership Udah banyak yang join Terima kasih Kalian tidak rugi ya Join Buat pahala Amin Nantikan Livestream khusus member Setelah Jav Kayaknya banyak gosip juga ya Banyak gosip spicy Yang akan kita kupas Coba lah besok lah Coba lah Tungguin aja ya Oke Sampai ketemu lagi Bye bye Sampai ketemu Sampai ketemu Jangan lupa Sampai ketemu Terima kasih.